Om Swastiastu Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang pertarungan antara Dewa Siwa dan Dewa Wisnu Para Dewa yang menyadari akan terjadi pertarungan antara kedua Dewa Utama itu mulai khawatir akan keadaan alam semesta ini Dewa Brahma bersama para Dewa dan para Brahmana kemudian pergi ke tempat pertarungan antara Dewa Siwa dan Dewa Wisnu untuk mencegah pertarungan itu karena sangat membahayakan alam semesta Namun Dewa Siwa yang marah melempar senjata kapaknya ke arah Dewa Wisnu Kapak itu adalah kapak yang akan diberikan oleh Dewa Siwa kepada para Surama dan untuk menahan serangan Dewa Siwa Dewa Wisnu melemparkan gadanya terjadilah ledakan yang sangat dasyat ketika kedua senjata itu bertemu ledakan itu menyebabkan banyak planet berubah orbitnya dan saling bertabrakan Dewa Wisnu kemudian menyerang Dewa Siwa dengan kekuatannya Dewa Siwa menerima serangan itu dan terokan kedua kekuatan itu membuat wilayah di sekitar mereka hancur berkeping-keping pertarungan pun dilanjutkan di wilayah lautan es Dewa Wisnu akhirnya mengeluarkan senjata cakra sudarsana dan melemparkan senjata itu ke arah Dewa Siwa Dewa Siwa memanggil Trisulanya dan menahan serangan cakra sudarsana tabrakan antara kedua senjata sakti itu membuat lautan es hancur dan membuat mereka masuk ke dalam lautan di dalam lautan itu pun mereka tetap saling menyerang dan menyebabkan pusaran air yang sangat besar setelah keluar dari pusaran air itu Dewa Siwa memanggil senjata Pasu Patastra dan Dewa Wisnu memanggil senjata Narayanastra para Dewa yang melihat dua senjata sakti itu dikeluarkan menjadi sangat khawatir karena jika dibiarkan kedua senjata sakti itu bertabrakan maka seluruh alam semesta pasti akan hancur tanpa memperdulikan akibat kedua senjata sakti itu dilepaskan semua Dewa yang berada di dekat patrongan itu pun pingsan karena terkena getaran kedua senjata sakti itu saat bergesekan dengan udara sebelum kedua senjata sakti itu mengenai sesarannya Dewi Laksmi dan Dewi Parwati muncul dan menghadang laju kedua senjata sakti itu kedua senjata sakti itu terhenti sebelum menyentuh Dewi Laksmi dan Dewi Parwati kedatangan kedua Dewi itu pun mengakhiri pertarungan antara Dewa Siwa dan Dewa Wisnu selamat menikmati Terima kasih.